salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian baik sahabat tani sahabat planter kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini bagaimana urutan pemupukan untuk lahan gambut sebelum kita lakukan pemaparannya sahabat tani sahabat planter tidak ada salahnya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persahabitan baik sahabat tani sahabat planter pada dasarnya di lahan gambut kita tahu arel gambut adalah arel yang mana pH nya kurang normal ataupun kurang netral nah untuk pemupukannya ketika kita mencumpai arel yang mana pH nya kurang netral maka penambahan yang paling pupuk dasar ataupun pupuk paling awal adalah pemakaian pupuk kapur atau dengan cara pemberan dolomit dengan apa dengan tujuan untuk penetralan pH nah selain daripada natural peternal pH kita harus tahu berapa sih salinitas kita salinitas tanaman yang ada di arel gambut tersebut sahabat tani sahabat tani sahabat tani sahabat selain daripada lahan gambut ini banyak hal yang harus kita perhatikan sahabat tani sahabat tani sahabat selain daripada keasamannya kita juga untuk manajemen praktisnya ataupun istilahnya manajemen untuk pengalirannya water manajemennya faktor manajemen yang ada di lahan gambut ini sangat mempengaruhi kebutuhan daripada pemupukan yang akan kita memberikan di lahan kita sahabat tani sahabat selain daripada ketika kita mengatur water manajemennya dengan bagus maka pemberian pupuk yang kita berikan akan diterima tanaman dengan baik sahabat tani sahabat selain daripada tetapi dengan sebaliknya ketika kita memberikan pupuk ketika water manajemennya kita kurang bagus maka yang terjadi adalah kebutuhan ataupun pemberian pupuk yang kita berikan tidak maksimal diterima oleh tanaman disitu dulu sebelum kita melakukan pemupukannya harus kita pelajari dulu bagaimana kriteria kita gambut itu yang pertama sahabat tani kemudian yang kedua berapa dalam dan apa jenis daripada gambut yang kita tanam sahabat tani kedalaman gambut untuk pemberian untuk istilahnya standarisasi kita penanaman adalah kurang lebih adalah satu meter sahabat tani lebih daripada satu meter itu biasanya sudah penambahan penambahan pupuk-pupuk tertentu itu untuk kedalamannya kemudian jenis gambutnya sahabat tani jenis gambut ada beberapa kriteria sahabat tani gambut matang dan gambut istilahnya belum matang mana yang bagus kita untuk melakukan penanaman untuk areal yang bisa kita tanam itu adalah gambut matang ketika kita berada di areal gambut yang tidak matang maka otomatis pokok yang kita tanam itu tidak maksimal apa sih ciri-ciri yang gambut tidak matang? ciri-ciri gambut yang belum matang adalah tanah ataupun areal yang kita tanam ini dia masih berbentuk sampah ataupun berbentuk daun-daunan ataupun semacam kayu-kayu yang masih berserakan tetapi berbeda dengan gambut matang gambut matang dia bisa sudah istilahnya sudah berbentuk lempung dan bisa kita tanam itulah adalah gambut matang nah bagaimana kita sistem pembukaan dan urut-urutannya yang pertama kita harus melakukan pupuk dasar dulu lebih dahulu sahabat tani jenis gambut sebelum kita melakukan penanamannya lebih bagusnya kita memberikan pupuk dolomit berapa sih pupuk dolomit yang bisa kita berikan? rata-rata sahabat tani jenis gambut lenter yang kita berikan sebelum kita melakukan penanamannya ini kurang lebih kita 200 kg per hektare sahabat tani jenis gambut lenter 200 kg per hektare berapa itu? itu berarti kurang lebih sekitar 4 sampai 5 karung nah di dalam pemberian kita pupuk dolomit ini harus kita perhatikan juga hasil daripada pemberian aplikasi kita betul enggak hasilnya? ataupun maksimal enggak pemberian kita? dengan cara apa? dengan cara kita pengaturan ataupun istilahnya pengukuran pH dan hal-hal lain kebutuhan pupuknya pada dasarnya sama tetapi yang membedakan adalah kita digambut ini adalah lebih banyak kita melakukan pemberian pupuk mikronya seperti halnya pupuk efe, borat, kemudian mg seperti hal lain seperti itu juga karena apa? karena kebutuhan pupuk mikronya ini dia banyak yang dibutuhkan di dalam area lenggambut kemudian untuk dosisnya sahabat tani jenis contoh kita melakukan pupuk TBM pupuk TBM mampir sama dengan tarah mineral yaitu dengan dosis ataupun dengan kalau kita pakai urea berarti urutannya sama urutannya sama ketika umur 2 bulan kita lakukan pemberiannya 350 sampai 500 gram per pokok kemudian umur sekisaran umur 4 bulan adalah kita 750 gram per pokok kemudian kita pemberiannya kemudian setelah umur daripada umur 8 bulan kita pemberikan umur sudah mulai 750 sampai 1 kg itu hampir sama sahabat tani jenis kemudian kalau kita memakai NPK juga sama juga seperti halnya pupuk mineral seperti itu sahabat tani jenis namun yang perlu kita bedakan sahabat tani jenis di dalam kita melakukan pemberian pupuk kalau kita melakukan pemberian di area lengambut upayakan kita kurangi pupuk istilahnya pupuk orea seperti halnya kita kandungan pupuk nitrogen kita gantikan dengan pupuk zeta supaya apa? supaya kita membantu untuk meniterlakan pH nya kalau kita mineral biasanya kita memakai pupuk orea untuk nitrogennya tapi kalau gambut kita berikan dengan pupuk zeta dosisnya berapa? dosisnya sama daripada pupuk orea tadi kemudian nah lebih bagus yang sahabat tani jenis ini masukkan untuk lahan gambut kita perbanyak pupuk NPK kenapa demikian? karena faktor komplit untuk unsur hara kebutuhan daripada tanaman itu sangat variatif sahabat tani jenis dan kita sebagai petani pemula ini untuk mengoreksi bahwasannya kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman ini kita tidak tahu apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman ini dengan cara apa? dengan cara mengetahuinya dengan cara fisik tanaman kita sahabat tazulenter kemudian kita perbanyak pada tahun pertama pada tahun pertama kita melakukan penanaman ada bagusnya kita lakukan pemberian sulfur dan FE sahabat tazulenter kenapa? karena kandungan daripada lahan gambut ini biasanya banyak terjadi istilahnya defiensi besi dan sulfur sahabat tazulenter berapa dosisnya? itu adalah pupuk mikro artinya pupuk mikro berarti 100 gram per pokok itu dalam satu tahun sekali saja sahabat tazulenter itu untuk aral TBM kemudian kalau kita aral TM sahabat tazulenter ini TM berarti kita kondisi sudah mulai berbuah urutannya sebagai apa? urutannya yang kita lakukan kita bagusnya kita memakai pupuk NPK untuk mengurangi defiensi-defensi yang dibutuhkan oleh tanaman NPK kurang lebih adalah 13,6,27,4 boron nah itu ada kandungan boronnya itu adalah untuk membantu kita kebutuhan tanamannya supaya kebutuhan boron tercukupi sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan boron kenapa kita selalu menyukit-ungukit lagi ketika kita di lahan gamut selalu menekankan boron boron dan boron karena kandungan daripada tadi daripada untuk water managementnya kurang maksimal maka akan terjadi defensi boron seperti itu sahabat tazulenter nah kemudian urutan untuk TM berapa sih dosisnya? kita kalau seompa sudah TM kita aturannya adalah satu tahun sahabat tazulenter ya satu tahun itu berapa? satu tahun itu adalah 6-7 kg per pokok per tahun nah kita bagikan lagi dalam 3 bulannya kurang lebih 2,5 kg per pokok itu untuk gamut selama tazulenter dan setiap tahunnya kita tidak lupa kita melakukan pemberian boron dan FE dan sulfur sahabat tazulenter gak ada gala juga kita ada defensi magnesium juga itu harus kita tekankan dan kita istilahnya kita wanti-wanti oke sahabat tazulenter yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk petani-petani yang mempunyai areal kambut salam pelenter Indonesia selamat menikmati